Intro Ya baik, para pembersihan CTV yang dimulakan Allah SWT Kembali lagi kita di Ustaz Menjawab Dan kita sedang membicarakan satu topik yaitu Islamophobia Ketakutan terhadap Islam Kalau dalam bahasa yang dipopulerkan tadi oleh Ustaz Rahmat Ibn Umar Itu halusinasi Jadi baik, para pembersihan CTV yang dimulakan Allah SWT Sesungguhnya memang ketakutan kepada Islam ini sudah menyebar di kalangan masyarakat di Eropa sejak dahulu Termasuk di Brazil saya sebutkan tadi dengan contoh zombie Maka dibuatlah satu gambaran buruk kepada Islam dan pahlawan-pahlawan Islam Sehingga Islam tidak bisa berkembang lagi di Brazil Nah itu kalau kita baca dari sejarah seperti itu Dari memberikan persepsi buruk kepada pahlawan-pahlawan Islam Sehingga sampai hari ini mereka berhasil Persepsi itu muncul di kalangan orang Islam sendiri Dibilang zombie apa bayangan kita? Pasti makhluk apa nanya tadi yang mayat hidup Yang berdarah-darah Kemudian dia mencari mangsa manusia untuk dia gigit Biar jadi zombie juga Jadi zombie juga Nah itu kan orang tidak bisa lepas dari prosesi yang salah itu Nah cuman persoalannya hari ini ketika kita kaum muslimin Berada di zaman globalisasi seperti ini Yang informasi bisa didapat dengan cukup mudah Mudah dengan hanya mengetik beberapa kalimat Kalimat itu di google langsung dapat informasinya Itu bagaimana cara melawan persepsi keliru itu Kejahatan yang terorganisir itu bisa menumbangkan Kebenaran yang tidak terorganisir Betul sekali Jadi ini juga yang menjadi pegangan bagi barat ya Ketika mereka mengambil peran mengendalikan dunia dengan ideologi kapitalismenya Maka semua sarana itu mereka gunakan untuk menumbangkan kebenaran Semua lini gitu Mulai dari badan-badan sampai struktur pemerintahan dan politik luar negeri mereka itu Memang diarahkan untuk Ya menjauhkan umat dari Islam Karena memang potensi kebangkitan atau potensi lawan ideologi mereka itu kan ada pada Islam Berarti yang satu-satunya agama yang ada di dunia saat ini yang punya peradaban cuma Islam Tapi yang lain kan tidak punya kita kan lihat dari sisi sejarah agama-agama itu sendiri Yahudi, Kristen dan lain sebagainya itu mereka tidak punya peradaban Betul Nah jadi jika ada sebuah agama yang punya peradaban luar biasa tentu membuat barat takut Takut Jadi ya itulah tadi kenapa kemudian seperti sekarang itu Karena hal yang buruk ini diorganisirkan Barat itu kapitalisme ini Selain memproduksi film itu merupakan bagian dari pendapatan terbesar negara mereka Tapi disitu adalah unsur propagandanya Di film-film mereka itu kan pertama mereka dikesankan tidak terkalahkan Oke Kemudian sering menjadi musuh itu adalah Islam Jadi kejelian, kecanggihan-kecanggihan tentara mereka itu selalu diunggulkan di film-film mereka Dan orang Islam yang menontonnya ya dengan otomatis punya gambaran Gimana kita mau melawan barat Kan itu ujung-ujungnya Gimana kita mau melawan barat Dimana mereka punya segalanya Tentaranya canggih Kan seperti yang di film itu lah Sehebat apapun terorisnya yang digambarkan orang Islam Tetap saja yang menang Mereka gitu Karena mereka ya begitu Ustaz Punya struktur untuk menjalankan propaganda mereka Nah sementara kita saat ini kan Islam itu tidak punya struktur yang kuat Untuk menandingi itu Tidak punya struktur yang kuat gitu Enggak ada pembandingnya gitu Betul Maka ya kita harus punya struktur itu juga gitu Kita harus punya subordinat yang kuat Kita harus punya kekuatan yang seperti dimiliki oleh peradaban barat sekarang Yang dengan itu nanti bisa diberikan gambaran yang benar Tentang Islam itu Kan Istilah Islam fobianya kan baru Tahun 80an Ustaz Sebenarnya fakta ini kan pernah juga Dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW Untuk Mendelegitimasi dakwah beliau kan Hal-hal yang buruk tentang dakwahnya itu kan dibuat Untuk Islam itu kan Ini produksi hoax Waksa kita sekarang Iya hoax Hoax itu Jadi Agar orang tidak Tidak menerima atau tidak mengimani dakwah Rasulullah Muhammad SAW Kan mereka memproduksi propaganda Propaganda Entah itu tukang sihir macam Pemecah belah kan Tapi Propaganda itu Berhasil membuat orang jauh dari Nabi Muhammad Iya kan Kecuali mereka yang berpikir Kan itu Sedikit sekali jumlahnya Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ditolong Allah Dengan ada kekuasaan di Astrib atau di Madinah Apa yang terjadi Allah menurunkan firmannya Ijajah anasurullahi walfat Waru'aytan nas Iyadakuluna fidinillahi afwajah Betul sekali Jadi Ketika pertolongan yang dilaksikan Memang ketika beliau ada kekuasaan di Madinah Betul-betul Fadha Kemenangan itu kan Ketika ada kemenangan itulah Baru Manusia itu masuk ke dalam Islam Berbondong-bondong Termasuk Tokoh-tokoh yang memusuhi beliau di Mekah Waktu itu masih hidup ya Ustaz Di antara yang memusuhi beliau kan Ada yang hidup Ketika beliau menyata Ketika musuh yang sebelumnya itu menyaksikan Bagaimana Islam memperlakukannya Ketika jadi tawanan Itulah yang mendorong dia untuk menjadi Muslim Dan yang sebelumnya memusuhi menjadi Pembela Islam Kenapa? Karena Ya tadi halusinasi yang diciptakan oleh mereka sendiri Ternyata tidak seperti Gambaran Makanya Bahasa-bahasa muslim Islam yang futuhat 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 itu bukan upaya penguasaan terhadap wilayah saja Tapi juga Diisrah dengan makna kebahasaan Futuhat itu kan membuka Ya betul Membuka pikiran yang tertutup Ya betul Hati yang tertutup Ya Menjadi hati yang terbuka Terbuka Dan pikiran terbuka Betul-betul Akhirnya wilayah juga terbuka Terbuka Jadi Ya itu Ustaz memang Kalau kita ingin Membuat orang Punya gambaran yang tepat dengan Islam Ya harus ada seperti Kekuasaan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW Karena kalau enggak Orang akan terus berhalusinasi Tentang Islam ini Seperti yang mereka lihat dalam Gambaran-gambaran yang dibuat oleh orang-orang Barat Kan kayak nonton film hantu Ustaz Kenapa nonton film hantu Itu takut Karena hantunya belum nampak Ya Ustaz kan Kita kalau nonton film horor itu kan Yang membuat kita merindingkan Suara-suara yang disuasanakan Begitu hantunya muncul Ketawa kan Ujungnya orang nonton horor itu kan Artinya apa Antara halusinasi dengan realita itu Kadang jauh berbeda Maka itu Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Ya sadar atau tidak Kita ini juga termasuk korban dari Islam Lobia itu Karena memang Begitulah dunia saat ini Menciptakan keadaannya Nah umat Islam itu kan Kalau tidak teroris Ya bermoral 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 bejat gitu ya Kalau enggak Kalau enggak Koruptor Ya cabul gitu ya Sampai-sampai Kayak poligami itu Di Apa namanya Diserang Atau Digambarkan sebagai Tindakan cabul gitu kan Akhirnya apa Orang Islam takut Berpoligami Padahal ajaran Islam Tapi Biasa Selingkuh Gitu kan Jadi Ini korban Kita ini banyak Menjadi korban dari Islam Fobia yang diciptakan oleh Barat Karena itu Penting kita menyadari ini Penting kita menyadari ini Agar apa Agar kita tidak Menjadi buruk Terhadap agama kita Masa kita meyakini Agama kita yang terbaik Tapi kita Takut dengan ajaran agama kita Makanya ada ayat Quran itu Wala tahinu Wala tahzanu Wa antumul a'lawna Ingkuntum mu'mini Jangan kamu sedih Jangan kamu takut Sesungguhnya Engkau a'lawan Engkau unggul Paling unggul Bahasa Isim tafzil A'lawan Engkau paling unggul Kalian paling unggul Jika kalian beriman Masya Jadi kalau takut Dengan Islam Tidak akan jadi unggul Itu mafum Jadi kalau kita juga Menjadi korban Islampobia Kita tidak akan menjadi Umat terbaik Itu Kita tidak akan bisa Menjadi Umatan wasaton Itu Betul sekali Umatan wasaton Menarik juga Untuk disampaikan Karena memang Allah menginginkan kita Untuk jadi umat Umatan wasaton itu Umat yang pertengahan Yang Yang kemudian disebutkan Dalam lanjutan ayat Bahwa Umat wasaton itu Akan menjadi saksi Kepada Manusia di akhir Kiamat nanti Dan Rasul Akan menjadi saksi Untuk kita Apakah benar-benar Umat wasaton atau tidak Mungkin bisa saya sampaikan Itu Suratnya Surat apa Al-Baqorot Jadi Umatan wasaton itu Kalau Ustadz Hafiz Saleh M.A. Penulis buku Metode Da'wah Ini terjemahan Ustadz ya Itu Memang beliau mengatakan Umatan wasaton itu Adalah umat yang adil Yang adil Umat yang adil Ya Ketika kita Menjadi Pemimpin dunia Karena Bagaimana kita bisa Menggambarkan Idealnya Islam itu Kalau Anda punya kekuasaan Oke Seperti itu ya Jadi Kalau tidak ada kekuasaan Yang menerapkan Islam Yang menjawab Masalah kaum muslimin Masalah umat Dengan Islam Lalu bagaimana Orang-orang Islam Dan orang di luar Islam Melihat Islam itu Unggul Kan begitu Ustadz Jadi Kalau kita bicara Islam kan Ya itu Dulu pernah kita bahas Di sini Kalau tidak Kaum ontah Apa disebut Bumi datar Bumi datar Jadi Kenapa Karena kecenderungan Orang Islam saat ini Tidak mampu Memberi Solusi Atas persoalan-persoalan Yang Menimpa manusia Kenapa Karena memang Orang Islam Mencoba menyelesaikan Persoalan mereka Bukan dengan Apa yang dituntun Oleh iman mereka itu Apa yang dituntun Oleh iman kita itu Bukan itu yang kita pakai Bukan itu yang kita gunakan Untuk menyelesaikan masalah kita Kan itu faktanya Betul Betul sekali Mengatasi kemiskinan Di Aceh ini kan Bukan sedikit Kekayaan Alam Contoh yang paling real Dan bukan sedikit Ulama disini Betul Mestinya Kemiskinan ini Bisa diselesaikan Caranya Kalau pakai Islam Dan dipakai ilmu Islam Kan itu ya Oh gitu Tapi faktanya kan Penyelesaian masalahnya Tidak dengan Islam Kita bicara Penyelesaian kemiskinan Kan berkutat pada Zakat Sodako Itu saja Padahal kan Yang lebih Tersistemik itu kan ada Memperjelas kepemilikan Mana yang menjadi milik individu Mana yang menjadi milik umum Mana yang menjadi milik negara Seperti yang dijelaskan Oleh hukum-hukum syara Sehingga kalau milik umum Jangan diberikan Penguasaannya kepada individu Apalagi kalau penguasaannya Kepada orang kafir Misalnya begitu Tapi ternyata kan Kayak kita di Aceh Hampir kekayaan yang bersifat Milik umum Milkiya Amma itu Penguasaannya di tangan Individu-individu Bahkan individu ini Orang kafir gitu Makanya kekayaan ini Tidak mengalir di kita Gaila yakuna Orang kaya saja Jadi faktor penguasaan Kepemilikan ini Membuat kita Akhirnya Seperti terhijab gitu Terhalang Akses kita Kepada sumber-sumber Kekayaan itu Jadi kalau kembali Misalnya penyelesaian Masalahnya kepada Islam Ya Aceh ini Bahkan Indonesia ini Cukup untuk dibiayai Kan begitu Tapi karena pengelolaannya Moralitas juga Menurun Kadang-kadang Ini bukan apa Di pendopo kan Kadang-kadang malam Jumat itu Ada jikir Nanti kita lewat Di seberangnya itu kan Ada lapangan Di situ juga ada yang jikir Tapi jikirnya Bentuknya beda Ada orang Hura-hura macam-macam Artinya apa Apa yang terjadi Sebenarnya Gak selesai Masalah Belang padang Oh gitu Kan ada juga Aktivitas di situ Artinya jikir yang di situ Atau jikir yang di masjid Itu tidak bisa Menolak Atau tidak bisa Menghijab orang Untuk berbuat Mesum tadi Bahkan yang terbaru Arita yang menggemparkan Mesumnya sendiri Di dalam Mesih itu Kenapa Penyelesaian masalahnya Kita tidak menggunakan Syariah Kalau kita kembali ke syariah Mengatur pergaulan Mengatur hubungan Laki perempuan Memperjelas Mana kehidupan umum Mana kehidupan khusus Saya kira Selesai persoalan itu Dan ini yang Tidak diadopsi oleh Kau muslimin saat ini Makanya apa ya Kalau kita bicara Syariah Islam Malah orang takut sekarang Iya kan Ustaz Karena apa Gambarannya Maka saya kira Memang Ustaz Tajan Peran kita Untuk memberikan Penjelasan yang Serius Memberikan penjelasan Yang Sungguh-sungguh Kepada umat Ya pelan-pelan Tapi pasti akan ada Hasilnya ya Ustaz Pelan-pelan kita Terus memberikan Gambaran Bagaimana sebenarnya Islam menyelesaikan Masalah-masalah umat Bagaimana sebenarnya Idealnya Kaum muslimin itu Itu harus terus Kita dakwahkan Salah satu ruangnya Ya ACTV ini Mudah-mudahan Begitu ya Ustaz Amin Jadi dari Dari Acara-acara seperti ini Mudah-mudahan Pemirsa itu Mendapatkan Oh Jadi kalau selama ini Mungkin gambarannya Islam itu Ada masalah Susah Bergezikir gitu Ternyata ada syariat Untuk mengatur persoalan ini Berarti ada kata-kata Uh dulu Uh itu awal perubahan Awal perubahan Betul ya Ustaz Ada Berarti Masih nyambung Tapi kalau gak Gak nyambung lagi Berarti Artinya gak ada sensitivitas Ada satu ungkapan Dari seorang ulama Beliau mengatakan bahwa Kasratul misas Tumi tul yasas Banyaknya interaksi Dapat Membunuh Sensitivitas Jadi Baik Ustaz Kita iklankan dulu Kita Lanjutkan setelah Pesan-pesan berikutnya